Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Ceyanto Kali ini kita akan membahas tema Jika ternyata mantan menikah dengan orang lain Ini yang harus kamu lakukan Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang belum subscribe Jangan lupa memencet tombol subscribe-nya Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru dari saya Jadi banyak sekali yang sebenarnya topik-topik Sudah kita bahas bahkan berkali-kali Tapi tetap saja ditanyakan Ini bagaimana Ustaz? Ini sudah dibahas belum Ustaz? Mau membahas tema ini Itu tema yang paling sering ditanya ulang Itu masalah mimpi ketemu mantan Karena apa Anda terlewat Karena belum subscribe Dan tidak menyalakan lonceng notifikasinya Sehingga banyak yang terlewat Coba deh di cek di playlistnya Itu tema tentang mimpi Sudah saya bahas 5-6 kali ya Nah semoga manfaat Baik Jadi Setiap manusia Itu harus punya Berbagai planning di dalam hidupnya Manusia itu harus punya perencanaan Harus punya program hidup Serta tujuan Maka Kalau kita Masuk sekolah ya Itu guru-guru Biasanya akan mencoba Mengeksplorasi Apa yang akan menjadi tujuan Dari peserta didiknya Mesti ditanya Kamu besar nanti cita-citanya jadi apa Oh jadi dokter Nah begitu sudah ngomong jadi dokter Nanti akan ketemu tuh Bagaimana Mempersiapkan diri Agar bisa jadi dokter Ketemu program belajarnya Ya Harus belajar sekian jam Setiap hari Yang harus diperkuat pelajaran matematika IPA Begitu kan Kemudian Kemudian ditambah juga dengan bimbingan belajar Kemudian misal bimbingan tes untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan Nah selain itu juga harus dipersiapkan Jika ternyata tidak diterima Apa yang harus dilakukan Misal ada yang kemudian Saya akan menunggu Jadi nganggur dulu gak apa-apa deh Selama satu tahun Sambil ikut bimbingan tes terus Ya Semoga tahun depan Bisa keterima Ada juga yang kemudian membuat program Ya sudah Kalau gak keterima Saya tak memilih program Studi Kuliah Yang lainnya Ada yang kemudian memilih Ya sudah lah Kalau begitu Saya tak bekerja saja Sambil ikut bimbingan tes Ya Siapa tahu Masih ada rezeki Untuk kuliah di program studi itu Nah itu namanya Program hidup Ya Dan manusia harus punya itu Ya Jadi kita harus yakin Bahwa mantan kembali Tetapi manusia biasa seperti kita Juga harus punya Berbagai planning Ya Oke lah Kalau dia kembali dalam waktu setahun Bisa segera menikah Kalau dia kembali dalam waktu lima tahun Apa yang harus Dan akan dikerjakan Selama Masa menunggu itu Apa kemudian cuman Rebahan terus Sambil main hp Yang ngintip akun Media sosialnya mantan Sedang happy-happy Dengan suaminya Atau dengan istrinya Oh mantan Sedang hamil sekarang Oh mantan Baru melahirkan Ya Apa itu yang mau dikerjakan ya Apa kemudian kita akan terus ya Menjadi Beban Bagi orang tua kita Sementara orang tua semakin tua Masa produktifnya Mencari nafkah Sudah mulai berlalu Seharusnya kan Generasi berikutnya Yang melanjutkan tugas mereka ya Gantian anak yang berbuat baik Kepada orang tuanya Kemudian Apakah kita akan Menyanyiakan Nikmatnya usia Dengan menganggur Nah maka Pertanyaan-pertanyaan itu Tentu harus anda jawab sekarang Karena ketika kita berharap Mantan akan kembali Peluangnya Ada tiga Yang pertama Dia kembali Dalam waktu yang cepat Sehingga anda tidak usah menunggu-nunggu Anda bisa segera menikah dengan dia Ya Atau kalau anda bercerai Dia kembali Rujuk rumah tangga Bisa langsung Running kembali Atau kemungkinan yang kedua Dia kembali Tetapi tidak sekarang Masih harus menunggu dulu Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Enam tahun Dan seterusnya Maka apa yang akan anda kerjakan Dalam Waktu-waktu itu Nah yang ketiga Bagaimana kalau Ternyata Setelah kita Berusaha Maksimal Setelah kita Berdoa Maksimal Ternyata Memang yang bersangkutan Bukan Jodoh kita Tidak pernah kembali Kepada anda Ya Dia menjadi Jodoh Orang lain Maka apa yang akan anda lakukan Ya Untuk membuat hidup anda Tidak sia-sia Untuk membuat hidup anda Tetap manfaat Ya Apa yang akan dilakukan Kalau ternyata Mantan Tidak pernah kembali Ya Nah Kita kan berharap Kalau dia Kembali Tetapi Membuat Perencanaan Paling tidak Dengan punya perencanaan Ya Kalaupun dia Tidak kembali Dalam waktu Dekat ini Anda Tetap Produktif Tetap Memberikan Manfaat Ya Tetap Mendatangkan Income Dan paling tidak Tidak membuat Stres dan pusing Orang-orang yang ada Di sekitar anda Orang tua anda Tidak pusing Karena melihat anda Bisa bangkit Ya Keluarga anda Juga tidak pusing Karena melihat Anda Hidup Lazimnya Orang-orang Muda Lainnya Nah Karena itu ya Yang harus dipahami Bahwa Perpisahan Dengan Mantan Itu adalah Ujian Setiap Manusia Akan Setah 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 Sesungguhnya Pahala yang besar Dia dapatkan Melalui cobaan yang besar pula Apabila Allah mencintai seseorang Maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya Barang siapa yang ridho Maka Allah akan meridhoinya Dan barang siapa yang tidak menerimanya Maka Allah akan murka kepadanya Ya, karena itu bangkit Mulailah dengan rasa ridho Ujian berpisahan dengan mantan Yang harus dijalani hari ini Semoga ke depannya Anda tetap menjadi manusia-manusia Yang pandai bersyukur Ya, dengan bersyukur hati lapang Dengan bersyukur rezeki jadi lapang Dan dengan bersyukur doa menjadi terkabul Demikian semoga bermanfaat Wallahu'ala bisawabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh